Pertanyaan yang sering muncul buat mahasiswa-mahasiswa baru, Pak, apa fungsinya dosen pembimbing akademik, PA, atau yang sering disebut dengan dosen wali di kampus? Nah, ini pembahasannya belum pernah saya bahas seingat saya, tetapi kalau sudah dibahas, ya kita bahas lagi ya teman-teman ya. Teman-teman, perkenalkan, saya Robi Ulenra, selamat datang di YouTube channel saya. Teman-teman semua, pembahasan tentang dosen pembimbing akademik atau dosen PA, bukan PA ya, atau dosen wali yang ada di kampus itu merupakan atau memiliki peran yang sangat penting buat teman-teman semua. Jadi dosen pembimbing akademik itu merupakan dosen untuk sharing, sharing kalian baik dalam masalah secara mata kuliah, ataupun masalah keluarga, ataupun masalah hal lain yang bisa memberikan solusi dan kekuatan buat kalian semua. Dan kalian bisa mendapatkan dosen pembimbing akademik ini, biasanya kalau di kampus tempat saya bekerja itu di awal semester sudah dibagikan dosen pembimbing akademiknya. Sehingga mahasiswa bisa tahu atau bisa mencari tahu siapa dosen pembimbingnya dari awal, sehingga nanti kalau ada permasalahan perkuliahan, ataupun ada permasalahan yang lain, kalian bisa cerita di sana. Sekali lagi, kita tempat kalian curhat, tempat kalian ngobrol, jadi jangan takut untuk bertemu dengan dosen pembimbingnya. Dan dosen pembimbing juga sering sharing tentang bagaimana lulus tepat waktu, bagaimana cara merancang KRS kamu agar lulusnya tepat waktu, gimana cara mengatasi mata kuliah yang sulit dipelajari, atau banyak faktor-faktor lain. Di samping itu, dosen pembimbing akademik itu juga otomatis kalau di kampus saya menjadi dosen pembimbing skripsi. Tentunya ketika kita sudah mengenal dosen pembimbing dari awal, kita tidak akan asing lagi ketika kalian sedang mengambil skripsi. Nah, jadi banyak perannya, silakan dimanfaatkan teman-teman dosen pembimbingnya. Nah, tentunya kalian harus say hello dulu di awal semester, komunikasi dengan dosen pembimbing, pahami karakteristiknya, boleh cerita apapun, boleh bertanya apapun, sehingga kalian bisa nyaman di perkuliahan dan juga bisa lulus tepat waktu. Nah, mungkin itu pembahasan dari saya mengenai apa sih fungsi dosen pembimbing akademik, itu fungsinya banyak banget. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton Youtube channel ini, ajak teman-teman yang subscribe, share dan like, dan juga jangan lupa saya ada Instagram, follow dan bisa komunikasi dengan Instagram saya di at skripsi mahasiswa ataupun at robbilendra. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!